Halo guys, welcome back to my vlog Hari ini tanggal 18 November 2021 Gue lagi otw ke bengkel Di pos pengumperna wilis ban buat pasang ban ini yang belakang gue Akhirnya ganti ban juga ini yang Mau divan terakhir buat bagian kaki-kaki lah ya Ya jadi plan-nya hari ini itu mau pasang ban Terus gue melihat tingginya udah cukup atau belum Kalau fit pun masih kurang bagus Gue mau mampir AT buat pendek gitu dicin sama nanti sambil pasang ban Ada hal lain yang mau gue ganti buat dipasang Terus akhirnya nanti gue mau ke sabut Raban di nggak tau di al-sot atau BSD Mungkin mau cobain di BSD buat finish balance Biar kalau di atas 100 km per jam dia nggak gitar-gitar So, oke, go go guys Oke guys, ini mobil lagi disiapin buat dinaikin Mau ganti ban Ini ban-nya yang gue pilih Akhirnya beberapa hari lalu gue polling di Instagram Yokohama Advan Flava V701 atau Hankook S1 Ventus Evo 3 Akhirnya gue pilihnya ini Soalnya ini lebih gampang nyarinya nanti Kalau mau di-replace 1 biji atau 2 Soalnya gue udah tunggu sampai 6 bulan si Hankooknya belum masuk Jadi ini ukurannya yang belakang kita pakai 2553519 Yang depan 2353519 Lebih tipis tapi lebih lebar dari yang sebelumnya Ini senteringnya juga mau gue ganti Dari yang dulunya beli di SM Ini gue ganti pakai yang dari Race Original Ukurannya buat Mazda 73,1 dan 67,1 Soalnya dari SM udah keharatan Semoga yang ini bakal aman-aman aja terus Laknat juga mau diganti pakai Project Kicks Monolith T106 Ukurannya yang 1,5 M12 Menarik, warnanya juga bagus ya Excited gue buat gue ini kepasang nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke ini hasilnya, udah pakai Fleva Center cap belum gue pasang soalnya bakal di posisinya dibenerin Oke ini hasilnya, fitmentnya udah oke mau dipendekin lagi sedikit Udah udah deh, gitu aja Oke jadi di bengkel pertama udah selesai, udah pasang ban Aswan Fleva Sekarang mau ke AT, kalo bisa mau di ceperin 1 cm Terus gue agak bingung terakhirnya gimana Terus gue agak bingung terakhirnya gimana Soalnya rok depan ada peyang Jadi gue bingung harus finish balance atau enggak Gue jabanin aja Tau sih, ntar gue mungkin tanya dulu Terus baru deh kita lihat nanti Ya jadi barusan gue ke AT Tanya kokohnya terus lagi penuh Jadi gak bisa setting Gak bisa dipendekin Katanya kalo mau paling besok pagi Atau siang lah Ya kayak gue pagi bakal kesana Buat setting biar fitmentnya lebih oke lagi Nah ini tapi gue masih bingung masalah nanti buat finish balance atau enggak Sekarang gue bakal coba dulu sih mobilnya Kalo kayak gak ada masalah ya Gak akan gue lakuin Sporing juga, sekarang sih setirnya lagi lurus Jadi kita lihat nanti aja Di test dulu semuanya Ntar gue bakal update Hello guys, hari ini hari kedua Sekarang gue lagi otw ke ATM Motorsport Karena kemarin udah kesana Tapi full jadi gak bisa Jadi gue bagi jadi dua hari Hari ini ke ATM Motorsport Gue ceperin lagi Yang depan 1,5 cm Yang belakang turun 1 cm Menurut gue itu kayaknya buat daily paling oke Sama fitmentnya udah oke banget sih buat daily Yaudah kita kesana aja Yaudah kita kesana aja Ya guys jadi di ATM udah selesai udah turunin Yang depan 1,5 cm Yang belakang 1 cm Ehh Kalo tadi langsung diturunin dari dongkrak sih Hasilnya gak langsung keliatan Soalnya harus turunin perempangan Tapi tadi gue langsung jalan Gue cukup yakin bakal hasilnya bagus sih Yaudah jadi di ATM udah selesai Oke sekarang gue mau otw ke Saputraban Di Alsut buat sporing Habis itu Yaudah sih udah selesai project yang ini Aduh ada juga sih Yaudah begitu deh nanti kita ketemu di Saputraban ya Oke jadi gue udah sampai di Saputraban Alam Sutra Gue mau sporing Habis itu gue mau tunjukin dulu fitmentnya Hasilnya jadinya kayak apa Oke ini fitmentnya Roku yang baru habis ganti ban Jadi lebih Lebih mepet Ini tadi turunin 1,5 cm Yang belakang 1 cm Gue lebih demen fitment yang ini sih dari yang sebelumnya Ehh Masih aman Harusnya buat polisi tidur Tapi CPRnya udah pas juga Nah Itu jadi Kalo kena bantingan atau Jeglokan dia masih bisa Angkat ke atas bannya Masih aman Vendernya harusnya Ehh Yang depan juga keliatan agak mepet Ini bannya gue pake 255-3519 Jadi agak lebih Meaty Lebih agak ngisi dari yang sebelumnya Sake 245-4019 Nah yang depan juga udah Lebih mepet Dia lebih ngisi juga Agak lebih Keluar Dari yang sebelumnya 225-4019 Ini 235-3519 Tebelnya kurang lebih Mirip sih Gue Hitung-hitung Cuma beda 5mm Tapi Hasilnya jauh Beda ya Tidak Terima kasih telah menonton Oke guys, hari ini udah 3 hari setelah last footage yang gue ambil Jadi update-nya waktu itu sporing terus masih miring Hari ini gue balik lagi buat diratain ke bengkelnya Udah beres Terus kemarin yang pas gue keletekin stiker di velg Udah gue pasang lagi Beda warna, abis ini gue bakal tunjukin Sekarang gue mau foto-foto Nanti hasilnya gue tunjukin Oke Terima kasih telah menonton Oke ini jadi hasilnya yang sebelah kiri Stiker di velg gue pake warna putih yang disebelah kiri Gue suka sih terakhir yang chrome Tapi karena dia bocel-bocel dari velg aslinya Jadi gue stikerin putih yang sebelah kiri Abis ini kita ke yang sebelah kanan Ya jadi ini yang sebelah kanan Ini pake warna hitam kayak sebelumnya Jadi Kayak dulu lagi sih Tapi gue seneng agak dibelangin Biar pas foto-foto Jadi kayak ada bedanya gitu Dia pengkel kayak ada bedanya Mau dari foto kanan atau kiri Sama ini detail yang gue suka banget Dia Lagnatnya jadi ada warnanya Bentuknya juga keren banget Seneng banget sih gue beli Lagnat ini Terima kasih telah menonton Dan menurut gue ini aja Buat konten kali ini Udah cukup banyak yang dilakuin Udah ganti ban Ganti lagnat Ganti fitment Udah ke bengkel juga buat sporing Ya gue harap kalian enjoy sama video kali ini Please like, share, komen, and subscribe Follow juga Instagram Roku Di shirokuruma underscore Bakal ada deskripsi di bawah Dan menurut gue itu aja buat video kali ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax